Hujannya cukup awet untuk hari ini dan alhamdulillah kolam juga sudah banyak yang penuh ya. Hanya kolam ini saja yang belum saya lakukan pemupukan. Untuk kolam yang lain sudah, nah termasuk ini. Hai sahabatku semua kita perhatikan dengan seksama ya. Coba kita bandingkan warna air kolam perbedaannya ini ya. Antara yang sana masih bening dengan yang ini yang sudah berwarna kehijauan. Yang bening itu belum saya sentuh sedikitpun. Artinya belum saya lakukan atau tebarkan apapun. Baik garam, NPK ataupun probiotik saya belum menebarkannya ke sana. Nah kalau ke sini sudah tapi hanya dengan probiotik. Kebetulan saya menggunakan nitrobakter dan sudah saya tes 2 hari kebelakang. Saya coba. Mohon maaf saya tidak mempublish karena masih dalam tahap uji coba. Karena setiap tahun, mohon maaf kalau menurut saya hujan memang sama-sama air. Tapi kan kadar logam, kadar besi segala macam itu kan pasti berbeda-beda. Nah saya ingin tahu ya sekarang ini gimana. Ternyata ya ini baru 2 hari saja pembedaan probiotik sudah terlihat beda. Dengan air hujan murni tanpa sentuhan apapun. Nah sahabatku semua. Makanya saya tidak pernah mempermasalahkan air hujan yang turun dan masuk ke kolam. Tapi di luar sana banyak orang yang fobia ikan bermasalah karena air hujan masuk. Sebenarnya tidak bermasalah kalau bagi saya, bagi saya pribadi ya. Karena yang bermasalah itu tergantung ikannya. Kalau hujan turun masuk ke kolam, ikannya strong. Dari awalnya juga strong. Artinya dari pembenihannya benar, pemberian cacing sutranya cukup, ngurus sejak dia masih kecilnya pun benar. Tidak masalah sahabatku semua. Air hujan itu tidak masalah. Saya jadi curiga ketika orang yang bertanya, sehabis hujan ikan bermasalah. Air hujannya mungkin ya memang mengandung kadar asam tinggi. Tapi kalau kepengurusan ikannya benar sejak kecil, ikan kuat kok. Nah disini ada dua kemungkinan atau tiga kemungkinan ya. Daripada ikannya tersebut memang lemah mungkin dari sananya. Baru kena hujan ya sudah oleng. Sementara yang lain ikannya enggak kok. Nah begitu kan. Yang kedua mungkin daripada tata cara budidaya. Entahkah itu memang persiapan air, penjagaan kualitas air kolam, dan lain sebagainya. Contoh ini aja lah, warna air kolam. Ini kan berbeda ya. Tadi saya katakan itu benar-benar bening. Enggak disentuh, air hujan murni. Ini juga air hujan, tapi ketika saya sentuh seperti ini. Nah berarti kan ini juga akan membuat ikan menjadi betah atau tidaknya ya gimana kita memperlakukan air tersebut. Kan begitu. Nah itu sahabatku semua. Jadi perbedaannya itu kalau menurut saya sangat drastis sekali. Jadi antara yang kalian sebutkan air hujan mengganggu ikan dan ikan bermasalahkan air hujan. Saya sendiri juga kolam kena hujan, ikan enggak masalah. Nah disini saya hanya meluruskan persepsi saja. Biar kalian tidak terlalu fobia dengan air hujan pada saat budidaya ikan nelek. Tahu buktinya kalau memang kita perawatan air benar, sentuhan air benar. Ya ikannya juga benar yang kita pelihara. Enggak ada masalah. Ya mungkin kalian terganggu budidaya saat adanya hujan seperti ini. Ya ikannya juga kurang benar dari sananya ke pengurusannya. Kena air hujan, oleng. Ditambah lagi kalian kurang persiapan di air kolamnya. Oke terima kasih. Terima kasih.